dan berkait dengan kajian kita kita padat al-mufrat agar penaflak seorang muslim pertemuan ke-21 bersama Ustadz kita Ustadz Muhammad al-Fatihullah wa ta'ala. Marilah kita mulai bahasan kajian kita pada pertempatan kali ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Amrin L.C. untuk melanjutkan kajian kitab al-adub al-mufrat. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruhu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa siy'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falamudillalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Salallahu alayhi wa ala alihi wa salam tasliman mazidah. Qawrabbuna ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi. Wa latamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi ya khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiraan wa nisa'a. Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wa arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha. Wa kulu qawlan sadida. Islih lakum a'ma lakum. Wa yaghfir lakum dunubakum. Wa mayyuta'illaha wa rasulahu. Wa kadafaza fawzan a'azimah. Ama ba'd. Fa inna astak al-hadithi kitabullah. Khair al-hadithi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharrul umuri muhdathatuhaa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekala berjalan syukur kita pencet. Khairan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat dan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi sebab semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk masuk ke dalam surganya. Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakullah. Kita lanjutkan. Pembahasan kita dalam kitab Al-Adab al-Mufrat. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala. Masih dalam bab yang ke-37. Bab ul-walad ma'bukhalatun majibana. Bab anak kecil itu membuat seseorang itu menjadi bakhil dan takut kehilangannya. Nah, artinya seseorang akan khawatir dan merasa rugi kalau dia kehilangan anaknya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala membawakan hadith Aisha. Ini masih kaitannya dengan apa? Dengan silatul rahim. Taliki kerabatan. Nah. Yeah. Halo, ada suara? Halo? Iya, bisa. Bisa terdengar, Ustaz. Bisa kembali lagi. Masya Allah. Kita lanjutkan, Ustaz. Nah. Jadi, bab ini masih terkait dengan silatul rahim. Hubungan kekeluargaan seorang hamba. Nah. Dari Aisha. Radiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata. Kala Abu Bakrin. Abu Bakar. Radiyallahu anhu berkata pada suatu hari. Wallahi ma'ala wajahil ardi rajulun ahabba ilayya min umar. Dia pernah suatu hari. Abu Bakar as-siddiq. Radiyallahu ta'ala anhu. Itu keluar. Kemudian beliau berkata. Demi Allah. Tidak ada seorang pria pun yang paling aku cintai di atas permukaan bumi ini. Dibandingkan Umar. Setelah beliau mengucapkan seperti itu. Setelah beliau keluar, kembali. Beliau bertanya lagi. Kayfahalaftu ya bunayyah. Wahai anakku. Tadi aku bersumpah apa tadi. Fakultulahu faqala. A'azhu alayyah. Walwaladu alwad. Nah. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Ketika datang bertanya kepada Aisyah. Wahai anakku tadi aku bersumpah tentang apa. Maka Aisyah mengulangi. Kau tadi ayah tadi berbicara bersumpah begini dan begitu. Kemudian beliau mengatakan. A'azhu alayyah. Ini lebih mulia. Lebih mulia bagiku. Tidak ada manusia yang lebih mulia dibanding Umar. Umar itu adalah orang yang paling mulia. Nah. Walwaladu alwad. Nah. Sedangkan anak itu lebih alwad. Lebih aku cintai. yang menjadi buah hati atau apa namanya. Ya, buah hati. Jadi tautan hatinya. Yang paling dia cintailah intinya. Nah, alwad itu orang yang dia cintai dengan hati yang paling dalam. Tadi Abu Bakr al-Siddiq. Radha Allah ta'ala anhu menyebutkan. Tidak ada yang paling beliau cintai dibandingkan Umar al-Khattab. Nah, setelah itu beliau ralat lagi. Umar al-Khattab yang paling mulia menurut beliau. Di hati beliau yang paling mulia itu adalah Umar al-Khattab. Ada pun yang beliau cintai ya anaknya. Nah, anak-anaknya. Nah, ini sinkron dengan judul bab yang ditulis oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi hubungan kekerabatan itu sangat erat. Sangat dekat. Ya, walaupun terkadang terjadi beberapa kasus. Hubungan persaudaraan dalam keimanan itu jauh lebih dekat. Lebih akrab dibandingkan persaudaraan sejarah rahim. Keluargaan secara satu darah. Nah, tapi di sini beliau membahas tentang poin utamanya. Pondasi utamanya. Yang paling utama itu adalah keluarga kita sendiri. Yaitu orang yang ada hubungan darah dengan kita. Nah, makanya beliau lebih mencintai anak-anak beliau dibandingkan yang lainnya tentunya. Nah, ada pun orang yang mulia. Orang yang soleh. Orang yang mulia menurut beliau. Ya, adalah Umar al-Khattab rinallahu. Rilillahu ta'ala anhu. Kemudian kita beliau rahimahullah ta'ala. An-Ibni Abi Nu'aim. An-Ibni. An-Ibni Abi Nu'um. Qala kuntu syahidan Ibn Umar. Dari Ibn Abi Nu'um berkata, Aku pernah menyaksikan Ibn Umar. Ini Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab. Dallahu ta'ala anhu. Waktu itu ada orang yang datang kepada Ali bin Abi Talib. Bertanya tentang darah nyamuk. Aku ala. Maka Ali rinallahu ta'ala anhu bertanya kepada orang itu. Mimman anta. Dari mana kau datang? Kau ini siapa? Dari kelompok mana kau? Karena dulu jama'i semua dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah muncul. Bibit-bibit kaum khawarij. Mereka inilah orang-orang yang suka membunuh orang. Yang tidak sependapat atau tidak sepaham dengan mereka. Yang gampang dan mudah mengkafirkan orang lain. Ketika beliau orang ini nanya kepada Ali bin Abi Talib berada Allah subhanahu wa ta'ala anhu. Beliau tanya balik. Kau ini dari mana? Siapa kamu? Kau ini dari mana? Kau ini orang itu menjawab. Ahli Iraq. Aku dari penduduk Iraq. Ahli penduduk Iraq ini yang dulu membunuh cucu Nabi. Membunuh Hussein. Dari kelompok kaum khawarij. Kau ini dari mana? 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 Kemudian Ali bin Abi Talib berada Allah subhanahu wa ta'ala anhu berkata. Wahai sahabat-sahabatku. Wahai ikhwan ya. Waktu itu masih ada sahabat yang lain. Coba kalian lihat ini orang ini. Dia bertanya kepada aku tentang darah nyamuk. Sedangkan mereka telah membunuh. Anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak di sini maksudnya cucu. Karena dalam bahasa harap anak itu terkadang bermakna cucu. Terkadang-kadang penamaan nama cucu pun bisa bermakna anaknya. Jadi Ali bin Abi Talib berada Allah subhanahu. Mengkritik pertanyaan itu. Coba lihat ini orang. Ini orang nanya tentang masalah nyamuk. Padahal mereka-mereka ini telah membunuh anaknya Nabi. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mereka berdua ini adalah penyujuk mataku di dunia ini. Artinya apa? Cucu Nabi itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang wajar kalau kita mencintai kerabat kita. Anak kita, abang kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Jadi merasa takut kehilangan mereka, merasa rugi kehilangan mereka, bersedia atas kepergian mereka kalau mereka tidak ada, dan seterusnya. Ini hal yang wajar. Hal yang wajar karena adanya kecintaan. Karena adanya kecintaan. Cucu Nabi, Hasan dan Hussein, itu adalah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan mereka berdua ini adalah rayhanaya. Mereka ini adalah penyujuk mataku. Yang buah hatiku. Saking cintanya beliau kepada cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah penyujuk mataku, penyujuk hatiku di kehidupan dunia ini. Masya Allah Ta'ala. Anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai bagi seorang hamba. Makanya dia akan merasa khawatir, merasa takut kehilangan. Merasa rugi kalau anak itu terjadi apa-apa. Karena mereka sayang kepada anak tersebut. Ini adalah sesuatu yang wajar. Masya Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, bab yang ke-38. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, babu, babun, hamlus sabi'ala al-atiq. Bab membawa anak kecil di atas pundak. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, anil barra, khala, raitun nabiya sallallahu alaihi wasallam, walhasanu sallawatu allahi alaihi ala atiqihi. Dari sahabat al-barra, bina'azib rindallahu ta'ala anhu, al-barra, bina'azib rindallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan al-hasan, al-hasan, salawatu allahi alaihi ala atiqihi. Jadi beliau lihat Rasulullah, sedangkan cucu beliau, Hasan, itu ada di pundaknya nabi. Sambil menggendong anaknya, cucunya Hasan, di pundaknya, beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai anak ini. Aku mencintai anak ini, maka cintailah dia. Nah, Masya Allah. Syahidnya pada kalimat, wa huwa ala atiqihi. Hasan waktu itu berada di atas pundaknya. Jadi, kita kalau bawa anak kita, ditaruh di pundak kita, gak apa-apa. Itu perbuatan yang dibolehkan. Karena ada sebagian orang merasa aib. Dia merasa aib kalau anaknya naik di bahunya. Karena dia orang ternama, dia tokoh, dia dimuliakan orang, dia dihormati orang. Masa anak kecil naik di pundaknya? Ini ada orang seperti itu. Ini dibantah dengan hadis ini. Menunjukkan kepada kita, bentuk tawadu, bentuk kerendahan hati, bentuk lapangnya dada, Nabi Muhammad SAW. Anak kecil pun naik di pundak beliau. Dan juga disebutkan dalam banyak hadis-hadis. Atau dalam beberapa hadis tentang kisah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu tala'anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu tala'anhu. Mu'ad bin Jabal, radiyallahu tala'anhu. Yang dibonceng oleh Nabi. Diboncengnya di mana? Diboncengnya di atas keledai. Masya Allah. Kalau ada kuda, ada onta. Tapi di atas keledai. Itu dibonceng. Beliau naik keledai. Sekaligus membonceng. Menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau. Ya Allah, sesungguhnya aku cintai anak ini. Maka dari itu, cintailah dia. Maka mencintai Allah Hasan. Dibikin pula Allah Hussein. Atau keturunan Nabi SAW. Itu adalah sebuah ibadah. Karena kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Tapi ingat. Nggak boleh gulu. Tidak boleh gulu. Gulu itu berlebihan dalam memuji. Seperti pujiannya orang-orang Makkah dahulu ketika Nabi SAW datang. Di mana? Di Taniyatil Wada. Pada karya itu lagu. Wala'al badru alayna Taniyatil Wada'i itu. Di Taniyatil Wada'i itu. Mereka itu ketika itu bersenandung. Membacakan puisi-puisi yang memuji-muji Nabi. Di antaranya apa? Wa'indana Nabi yun ya'lamu ma'fi golim. Di sisi kami ada seorang Nabi. Yang Nabi ini tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Apa yang terjadi besok. Ketika Nabi dengarkan hal tersebut, Nabi langsung tegur mereka. Kuli mata kulin. Kalian ini ucapkanlah sesuai yang kalian pernah ucapkan dahulu. Biasa saja. Jangan begitu. Kemudian Nabi Sya'lamu ma'anti-wanti. Tentang sikap guru. Wa'iyyakumwal gulu wa'fiddin. Hati-hatilah kalian tentang gulu dalam agama. Berlebihan dalam memuji seseorang. Berlebihan dalam mengagungkan seseorang dan seterusnya. Gulu melewati batas. Mencintai ahlul baik, Nabi. Ini kalau benar-benar ahlul baik ya. Karena banyak juga orang ngaku-ngaku ahlul baik. Padahal bukan. Kalau dia adalah ahlul baik, kita wajib cintai dia. Karena itu ibadah. Dianjurkan untuk mencintai. Karena itu ibadah. Dapat pahala kita. Yang tidak boleh itu adalah Mengiakan semua apa yang mereka ucapkan. Ini sama saja. Mau habaib, mau bukan. Habaib itu bentuk plural dari kata Habib. Habib itu artinya orang yang dicintai. Istilah ini biasa digunakan oleh orang-orang kita Untuk memberikan gelar kepada orang-orang Yang punya nasab garis keturunan yang jelas Yang sampai kepada Nabi. Ingat ya. Yang jelas. Yang betul-betul tersambung. Bukan orang yang mentang-mentang hidungnya mancung, Berjenggot, putih, tinggi. Oh dari puncak umpamanya. Oh berarti dia ini keturunan Nabi. Belum tentu. Karena mereka keturunan Nabi itu ada silsilah nasabnya. Masing-masing family keluarga itu ada. Harus ditunjukkan dulu, dibuktikan. Benar apa tidak. Jangan-jangan hanya menganggung aku Habib saja. Ternyata bukan. Nah orang seperti ini disebut Habib. Bermakna mahbub. Orang yang dicintai. Kita harus mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka-mereka ini dicintai oleh Allah SWT. Al-Hassan, Al-Husain, dan seterusnya. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Kita benci apa yang Allah? Yang Allah benci. Masya Allah. Jadi, mencintai mereka-mereka ini sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh syariat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tidak boleh juga kita memusuhi Habib. Atau orang-orang yang berketurunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang ada hubungan nasab dengan Nabi SAW. Kita harus beradab kepada mereka. Menghormati mereka. Tapi bukan berarti ketika kita menghormati mereka, memulihkan mereka. Berarti kita ambil semua apa yang dia ucapkan. Tidak boleh juga seperti itu. Karena dia bukan Nabi. Kalau dia bukan Nabi, maka dia bisa salah, bisa benar. Kan begitu. Ketika kita sudah cinta kepada mereka, jangan pula berlebihan lewat batas. Ini tidak perlu boleh. Jadi, cinta itu sewajarnya. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kita cinta mereka, maka disayang Allah SWT pun akan mencintai kita. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Bapun alwaladu kurrotu'ainin. Hampir mirip dengan yang tadi ya. Bap alwaladu'ainin. Anak itu kurrotu'ainin. Merupakan penyujuk mata. Penyujuk mata. Karena memang anak itu adalah penghibur kita. Tapi pas masih kecil-kecilnya, masih lugu-lugu-nya. Bisa menghibur hati kita. Dan melihat mereka. Apalagi sudah mulai pintar jalan. Sudah mulai pintar ngomong dan seterusnya. Itu masa-masa lugu mereka. Apalagi nanti kalau besar, dia menjadi orang yang taat kepada Allah SWT. Orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Cintai mereka. Kita sayangi mereka. Itu menjadi penyujuk hati kita. Kata beliau dari Jubair ibn Nufair. Dari Jubair ibn Nufair. Beliau berkata, suatu hari kami pernah duduk bareng dengan Al-Migdad ibn Aswad pada suatu hari. Maka seseorang pun lewat. Melewati mereka. Maka dia berkata, Orang-orang itu mengatakan, beruntunglah kedua mata ini. Yang kedua mata ini pernah melihat Rasulullah SAW. Al-Migdad ibn Aswad. Al-Migdad ibn Aswad. Al-Migdad ibn Aswad. Al-Migdad ibn Aswad. Wallahi, kata beliau. Kami sungguh-sungguh sangat menginginkan untuk melihat apa yang telah engkau lihat. Dan kami menjadi saksi apa yang engkau saksikan. Dan dibuat marah karenanya. Paja'al itu a'jab. Maka menjadikan itu sesuatu yang dimenajubkan. Dia tidak mengatakan kecuali yang baik-baik saja. Kemudian beliau pun datang lagi kembali kepadanya. Dan berkata. Ma ya'mil rojulu ala ayyata manna mahbara gaibihi. Gaibihi lillahi anhu. La yadri lau shahida kaifa yakunu fihi. Wallahi, laqad hadar Rasulullah SAW. Lam yujibuhu walam yusaddiquuhu. Demi Allah waktu itu Rasulullah SAW pernah hadir. Rasulullah SAW pernah dihadiri atau didatangi oleh beberapa kaum. Kaum ini semoga Allah menjelekkan mereka. Menghancurkan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang diseret di atas lehernya. Menuju ke dalam api neraka. Kenapa? Karena mereka tidak ijabah. Tidak menerima dakwah. Atau ajakan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak membenarkan Nabi. Mereka melustakan Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kalian ini mau memuji-muji Allah SWT. Ketika Allah keluarkan kalian semua. Kalian itu tidak mengenal apapun kecuali Tuhan kalian. Kemudian kalian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kalian telah dicukupkan dengan bala. Dengan kehadiran datangan orang selain kalian. Demi Allah, kata beliau. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu diutus pada satu kondisi yang sangat-sangat genting. Yang tidak ada kalah pentingnya dengan, maksudnya saking pentingnya itu tidak ada yang bisa mengalahkan pentingnya peristiwa tersebut. Tidak ada satupun Nabi yang pernah mengalami peristiwa genting seperti itu. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu di zaman cahiliah, zaman fatrah di bernama Islam. Mereka itu tidak menyadari bahwasannya agama itu lebih afdol dibandingkan peribadatan kepada patung-patung. Berhala-berhala. Maka Nabi Muhammad SAW pun datang dengan membawa al-furqan. Penjelas pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan beliau mencerai-beraikan. Nabi datang dengan membawa petunjuk. Nabi datang dengan membawa furqan. Petunjuk. Dalil yang sangat jelas. Argumentasi yang kuat. Yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nabi Muhammad SAW memecah belahkan antara anak dan orang tuanya. Karena ada orang tua yang kafir, anaknya sudah masuk Islam. Atau sebaliknya. Anaknya belum masuk Islam, tapi orang tuanya sudah masuk Islam. Bahkan ada sebagian orang yang telah menawan ayahnya sendiri. Jadi tebusan. Atau menembus anaknya sendiri. Atau menembus saudaranya yang kafir. Semuanya Allah SWT telah membuka penutup hatinya dengan keimanan. Dan dia mengetahui. Kalau dia binasa, mati, meninggal dunia. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wala tukirru. Wala tukirru. Aynuhu. Sehingga tidak menjadi tenanglah hatinya. Tadi kita sudah sebutkan tentang anak itu menjadi kuratul ayun atau kuratul ayun. Penyujuk hati. Atau orang itu tersebut. Orang tersebut tahu. Kalau dia meninggal, dia pasti akan masuk neraka. Kalau begitu dia harus masuk Islam. Kalau dia tahu nanti meninggal dia masuk neraka. Maka dia harus masuk Islam. Maka tidak akan tenang bahagia rasa hatinya kalau dia ketahui anaknya yang dicintai itu berada dalam neraka. Inilah yang pernah diucapkan oleh Nabi S.A.W. ketika berdoa dalam doa surat Al-Furqan ayat 74. Jadi mereka yang mengatakan. Menjadi penyujuk mata hati. Penyujuk hati maksudnya. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi S.A.W. ketika dia melihat anaknya kafir keluar dari Islam. Atau anaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Hilang darinya. Penyujuk mata. Atau anaknya meninggal dunia. Tapi kalau dilihat anaknya sehat, ceria. Kemudian bermain dan seterusnya. Itu menjadi penyujuk hati. Menjadi penyujuk matanya. Menjadi buah hatinya. Bisa menyujukkan matanya. Berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Tentang orang yang mendoakan saudaranya. Kerabatnya. Temannya. Supaya banyak harta dan anaknya. Selim mendoakan. Selim mendoakan. Punya anak dan harta yang banyak. Mari kita dengarkan. Kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik. Di hari itu. Di waktu itu. Tidak ada orang-orang. Kecuali aku, ibuku, dan umu haram. Ini bibiknya. Berarti berempat dengan Rasulullah s.a.w. Bolehkah aku sholat bersama kalian. Wadhalika fi goiri wakti sholat. Dan itu terjadi pada selain waktu sholat. Maka seorang pun berdiri. Bertanya. Kemana dia letakkan kedudukan Anas darinya. Tentang dari kehidupannya. Beliau menjawab. Bila jadikan Anas bin Malik. Itu berada di kanannya. Berada di kanannya. Kemudian beliau pun sholat bersama. Bersama kami. Suma da'alana. Kemudian Nabi S.A.W. pun berdoa untuk kami. Ahlul baik maksudnya. Bikulli khairin min khairi dunia wal akhirat. Dengan segala bentuk. Kebaikan. Doa-doa kebaikan. Baik di dunia maupun di akhirat. Fakala ummi. Maka ibuku berkata. Ya Rasulullah. Kuaidamuk. Beliau mendoakan ahlul baiknya. Ya Allah. Berikan begini. Berikan begini. Tiba-tiba ada nyanyi letup di belakang. Ini ibunya Anas bin Malik. Ya Rasulullah. Kuaidimu. Ingat juga khadam kecilmu. Maksudnya pembantumu ini. Kecil. Udah Allah. Berdoa lah. Kepada Allah SWT untuknya. Diperbolehkan. Yang meminta doa orang yang soleh itu diperbolehkan. Jadi beliau minta Rasulullah SWT mendoakan anak itu. Mendoakan pembantunya. Fada'ali bikulli khairin. Kata Rasulullah SWT. Maka Nabi SAW pun. Berdoa. Memohonkan doa. Kebaikan untukku. Untuk semua kebaikan. Karena fi akhiri doaihi. Dan akhir dari doa Nabi SAW. Ya. Ya Allah perbanyak hartanya. Perbanyak anaknya. Dan berkah hila dia. Masya Allah. Perhatikan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Anjuran bagi sesama muslim untuk saling mendoakan. Jadi gak apa-apa kalau kita doakan. Semoga bertambah rezekinya. Semoga tambah banyak anaknya. Dan semoga hartanya diperbanyak oleh Allah SWT. Dan dilancarkan rezekinya. Itu gak apa-apa boleh. Didoakan supaya banyak anaknya. Makanya di akhirnya ditutup. Dan berikanlah keberkahan. Keberkahan untuknya. Untuk siapa? Anas bin Malik. Menunjukkan kepada kita. Jamaah yang semoga dirahmat oleh Allah SWT. Anak itu. Sesama muslim. Itu dianjurkan untuk saling mendoakan. Apalagi di bidohril gaib. Di dalam kondisi yang tidak diketahui. Saya disini doakan Ustaz Fulan. Ustaz Fulan di sana doakan saya disini. Saling mendoakan. Itu adalah doa yang afdol. Dan boleh kita mendoakan orang. Kita katakan. Semoga tambah banyak rezekimu. Semoga berkah hidupmu. Nah. Itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah mendoakan seperti itu. Kepada Anas bin Malik. Radallahu ta'ala anhu. Allahu maksir ma'lahu. Ya Allah perbanyaklah hartanya. Wa wladahu. Ya Allah perbanyaklah anaknya. Wa bariklahu. Dan berikanlah keberkahan. Berkahan untuknya. Bisa sama muslim itu. Dianjurkan untuk saling mendoakan. Doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Ya. Nah. Taip. Kesimpulannya. Jamah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adab-adab ini. Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik itu terhadap kerabat kita. Atau terhadap saudara muslim kita. Nah. Maka kita praktekkan. Kita terapkan. Ya. Hadis ini. Nah. Ada teman kita. Kita doakan dia. Apalagi kalau dia dalam kesusahan. Kita doakan. Kita bantu. Ya. Nggak harus bantu dengan uang. Doa itu sudah cukup. Doakan. Ya Allah mudahkanlah si Fulan. Sekadang-kadang dalam masalah. Ya Allah mudahkanlah si Fulan. Yang sekarang dalam kondisi begini begitu. Ya Allah mudahkan si Fulan. Didoakan. Nah. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang baik. Orang yang soleh. Atau guru-guru kita. Nah. Yang mengajarkan banyak kebaikan untuk kita. Nah. Jadi sekaligus. Semoga yang semoga dirahmatkan oleh Allah SWT. Ya. Praktik. Contoh. Suri teladan yang baik. Dari. Nabi kita Muhammad SAW. SAW. Dan beliau sudah mencontohkan segala sesuatunya. Ya. Maka tinggal kita. Yang mau mengambil. Atau mencontoh. Mengikuti. Atau melaksanakan. Contoh tersebut. Ataukah tidak. Nah. Mudah-mudahan. Kita digolongkan oleh Allah SWT. Malah ke dalam golongan. Orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama Allah SWT. Orang-orang yang istiqomah dalam ilmu agama Allah SWT. Nabi Allah SWT. Dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan berkomunik. Sisa waktu yang tersisa. Kita beri kesempatan bagi jamaah. Yang ingin bertanya seputar pembahasan. Kepada pembahasan kali ini. Kepada para jamaah yang tidak bertanya. Dapat langsung menanyakan. Kami persilahkan. Apakah ada? Kalau memang belum ada. Apaan Ustaz? Ijin bertanya Ustaz. Sedikit. Di luar pembahasan. Berkait dengan kondisi saat ini Ustaz. Yang dimana. Ya Alhamdulillah. Sebagian kita di negara yang muslim. Seperti itu. Para akwatnya sudah cukup banyak yang untuk menutup aurat. Namun di keseharian kita. Kemudian di jalan. Atau di aktivitas di kantor. Maupun misalnya di perjalanan. Kita masih menemui akwat yang memang belum berhijab. Nah kita sebagai seorang laki-laki kan diminta untuk menundukkan pandangan. Namun yang namanya kita. Apalagi-laki pasti ada kelalaian terkait dengan Ili. Jadi kita mungkin tidak melihat yang lain. Tetapi mungkin ketika auratnya yang belum tertentu mungkin melihat rambutnya. Atau bagian yang lain misalnya kayak gitu. Tanpa kita sengaja ya Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dosa besarkah atau dosa kecilkah? Mohon untuk dipanggil di jawab Ustaz. Suka. Jadi itu adalah dosa besar ya. Dosa besar. Kita diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk menundukkan pandangan. Untuk menundukkan pandangan. Dan Allah SWT berfirman. Untuk memerintahkan kita. Afan, memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Dan Allah perintahkan kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullaha masita ta'atum. Bertakawalah kalian daripada Allah semampu kalian. Tunduk pandangan itu bukan tunduk-tunduk begini enggak. Walaupun kita enggak tunduk. Walaupun kita enggak tunduk. Tapi pandangan kita kita jaga. Itu namanya menundukkan pandangan. Sekali dia lihat. Wah ini cewek enggak pakai jilbab. Ya udah dia berpaling. Tinggalkan. Jangan dia pelototin terus. Sekali dia tinggalkan yang kedua kalinya. Maka itu terhitung dosa. Ada juga orang yang dilihat itu cewek enggak berkedip matanya. Kenapa kalau melihat yang dua kali katanya dosa. Mending enggak usah dikedipkan matanya. Jadi biar enggak berdosa. Subhanallah. Itu bukan begitu cara memahami ayatnya. Atau cara memahami dalilnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kullil mu'minina ya guddu bin amusarihim. Katakan bahayi Muhammad kepada orang-orang beriman. Agar mereka itu menundukkan pandangan mereka. Dan agar mereka menjaga kemuluan mereka. Dan itu adalah kesucian untuk mereka. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang beriman. Supaya apa? Agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi sesuatu yang diharamkan atas mereka. Tidak boleh dia melihat kecuali kepada apa atau sesuatu yang dia lihat. Yang diperbolehkan untuk dilihat. Hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Anil maharim. Jadi perkara-perkara yang diharamkan. Maka dia berusaha semaksimal mungkin. Semampu kalian. Yang bertakwa semampu kita. Kalau terjadi hal-hal yang kita inginkan. Segera berpaling. Pindahkan pandangan. Itu lebih azka. Wa adhar. Itu lebih suci bagi mereka. Allah berfirman. Itu lebih azka lahum. Lebih suci bagi mereka. Semuanya Allah mahu mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kita doakan. Apalagi kalau kita kenal orangnya. Kita kenal orangnya. Kita doakan dia mudah-mudahan dia dapat hidayah. Menutup aurat. Atau kita bisa langsung ngobrol sama dia. Jadi tetap menundukkan pandangan. Kalau dia tetap melihat. Dan menundukkan pandangan. Dia umbar pandangannya. Maka dia melakukan sebuah dosa. Dan dosanya adalah dosa besar. Karena ada perintah langsung dari. Dari Allah SWT. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di masjid saya itu jamaah kan. Terutama bapak-bapak itu membawa anak kecil yang belum balik. Setahun, dua tahun, kadang tiga tahun. Jadi di masjid itu pada lari-lari. Kemarin itu kasusnya ditegur sama jamaah lain. Orang tuanya enggak terima. Akhirnya ribut. Itu gimana ya. Anak kecil yang belum balik itu sebaiknya tetap diajak. Biar mengenal masjid atau mungkin setelah balik ya umur SD atau TK gitu ya. Gimana Ustaz? Jadi boleh dia bawa anaknya. Dan itu merupakan bentuk pembelajaran. Boleh dia bawa anaknya. Enggak ada larangan. Maka Nabi Suwesera pun bawa Hasan dan Hussein. Bukan beliau kalau sholat diduduki pun aja. Beliau enggak bergerak. Sampai mereka turun baru beliau bangkit. Menunjukkan kepada kita. Boleh bawa anak-anak itu ke sholat ke masjid. Tapi sebagai orang tua kita harus mengontrol mereka. Nah kita sebagai orang tua kalau tidak mampu mengontrol ya jangan dibawa. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah yang lain. Insya Allah pasti bisa dikontrol. Apalagi kalau dia seorang pemimpin. Seorang ayah itu dia harus tegas kepada anak-anaknya. Diingatkan. Awas ya. Kalau kalian lari-lari pulang. Habis pukul kalian. Ke rotan. Siapin rotan di rumah itu. Supaya anak-anak itu diajari tegas. Disiplin dari sejak dininya. Kalau dari awal kita ajarin disiplin ya. Insya Allah tahu kalau sudah besar nanti. Ya dia bisa disiplin juga. Jadi hukum asalnya dibolehkan. Tidak ada larangan. Nah cuman kita juga harus mengerti. Yang sampai anak-anak kita bah. Bisa membuat kekacauan atau keributan. Anaknya empat. Dibawa semua empat-empatnya. Umur 7, 8, 9, 10. Atau umur 10, 8, 6, 3, 2. Jangan juga dibawa semua. Karena akan mengganggu. Jadi anak-anak yang dibawa itu sebelum dibawa. Dijelaskan. Diingatkan. Kamu nanti begini-begini ya. Nanti kalau di masjid jangan begini-begini. Awas kamu ya kalau begini-begini. Diingatkan. Anak-anak itu ribet kan karena nggak diingatkan oleh orang tuanya. Nah. Di sisi yang lain. Kalau kita justru kita yang ditegur oleh orang. Karena anak kita ribet. Kita jangan bapor. Jangan marah. Ya jangan marah. Nah. Yang menegur pun jangan marah juga. Jangan marah-marah. Sampai dimaki-maki jangan. Tapi dikasih. Nasi hati. Pak mohon maaf Pak ini. Kita kan sudah sepakat musyawarah masjid. Nggak boleh bawa anak kecil di bawah umur sekian tahun. Dan segala macamnya. Ini nanti dengan baik. Kalau nggak mau repot ya untuk bikin tulisan. Taruh di setiap pintu masjid. Jadi bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Insya Allah. Allah. Ada lagi Mas Jiji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ustaz kami kira sudah cukup. Karena kita sudah jam mendekati pukul 5. Kami mohon Ustaz Tamrin. Berkenan untuk menutup dengan doa kajian. Pada kata-kata ini. Nah. Alhamdulillah. Segala syukur kita panjatkan kisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita amalkan. Dan bermanfaat untuk kita dan bagi keluarga kita. Terawat kita. Tetangga kita. Dan masyarakat kita. Kita berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan taufik yang kepada kita semua. Untuk selalu istiqh. Diatas agamanya. Istiqh umat dalam menutup dengan agamanya. Dan menemukan Allah kuburkan kita semua dalam surganya. Sebagaimana Allah kuburkan kita di majlis ini. Kita berdoa. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin. Kita tutup majlis kita dengan doa. Kabupaten majlis subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.